Pada ke sekolah kali ini kita akan membahas tentang perawatan ternak kenari Untuk ternak kenari harus bisa menyebul Nah ini Kita akan tunjukkan bahwa Di atas ini itu memang Betina-betina yang suhu disini Adalah 26 derajat celcius Nama yang dibiarkan seperti ini Beda, berarti akan lebih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya, Dodi Ilva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang perawatan ternak kenari Sebelumnya jangan lupa Subscribe channel youtube Dodi Ilva Oke? Oke mas bos Kali ini kita membahas tentang perawatan kenari Pertama kandang ya mas ya? Sesaratnya kandang Oke, sebelum perawatan Kita menggunakan teman-teman Sebagai referensi aja ya Ini kandang Ini ukuran berapa ini mas? Ini 35-40 35-40 Jadi Nanti kita akan menunjukkan disana Bahwa disini Dua tang ringan Dan disini Bisa memakai Tarangan Tarangan ada yang jilis apa sih mas? Nah ini ada yang batik Ada yang Padahal itu Kelapa itu Kelapa itu Kelapa itu Kelapa, kayu Banyak sekali macamnya ya Tergantung selera Ya Oke itu kandangnya Ini masih Masih Mentah seperti ini Belum diberi ruci Karena Banyak sekali yang akan di Kita digeram disini ya Kandang ini jadi Jadi apa Penghasil rupiah Kalau orang yang dikenakan APM 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 yang masih Mas perawatan genari Gimana mas perawatan genari Perawatan genari Mas perawatan genari Sehari-hari Sehari-hari Ini sama Ya Kalau buat kebinar Kalau ingin cepat berai Cepat Cepat Bisa dikahwin Biarnya harus berjemur Mandi berjemur Makan telur buyuh Oh gitu Sama yang dibiarkan seperti ini Beda Berarti akan lebih Dirahi Hmm Untuk Kenari-kenari yang masih Belumur Kita taruh di kandang seperti ini ya Kandang Kalau yang Jangan dipaksa Untuk kawin Ya Ini Juga Dapat dimasukkan Mungkin kenari yang Apa yang 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 Terus Kau yang sudah siap Kita taruh di sini ya Kita rekondisikan Kita amati Mana yang Mana yang Siap dikahwin Oke Oke Mas bosku Nah ini Kita akan tunjukkan Bahwa Di atas ini Itu Memang betina-betina Yang Ada yang sebagian Mengeram Terus Ada yang Belum Sempat Mengawinkan Apalagi Ya Yang Mas bosku Terus Ada yang belum Yang belum dikahwin juga Ya Nah yang dimasukkan Tadi adalah yang Yang sudah kondisi Dimasukkan ke dalam Kandang Di atas Sini ya Satu 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 Oke Terus Untuk Lingkungan kandang sendiri Itu juga Selain lampu di atas Di sana Itu juga Diberi lampu hiasan Kayak pasar malam itu Mas Iya Jadi Ketutupan ini Atasnya jadi gelap kok Kasih yang Terus Oke Jadi Gunanya Untuk Menerangi Ya Oke Menerangi sisi gelap Dari kandang yang dalam Iya Oke Jadi Semua bagian yang ada di dalam kandang ini Bisa Ter Bisa diterangi ya Diterangi Oke Untuk Pak Anos Berapa hari sekali Dari Lepakan Untuk saya Dari Dari Oke Dari Sekali Oke Caranya Cuma Simulasi Masih ya Ya Masih tetap saya ambil Ya Ini Ini Syarap untuk Anu ya Untuk tenang-kenari Harus bisa Menyebul Monyuk Ya Ini Keterampilan Yang harus dimiliki Kadang-kadang Kalau kita tidak hati-hati Bisa masuk mulut juga Paknya Iya Kalau belum pernah masuk ke mulut Itu berarti belum Belum pernah Belum pernah Belum melihara kenari Oke Biasanya kan Kalau pakai seperti ini kan Penampilannya masih penuh Oke Tapi kan kita gak tahu Kalau sebenarnya itu cuma kulitnya saja Oh Jadi kita harus Jadi kita harus Ini cara membersihkan kulitnya Sebul gitu Iya Oh gitu ya Ditiup Yuk Oke Jadi Cermati betul Apa Bijian yang ada di dalam itu ya Itu penting sekali Karena kalau telah Memberikan bijian yang masih isi Apa Mas Dampaknya Mas Ya La parah La parah La parah Ya Kalau setiap lapar Makin parah Maka Mati Mati Terus untuk masalah airnya Mas Airnya Biasanya cuma baris sekali ya Baris sekali Tiap hari dibersihkan Ini kan Biasanya kotor sekali Oh ya Nah ini Kotorannya dimasukan ke dalam satu tempat Ya Harus Jaga kebersihan Mas Iya Oke Kerjaan kuatir tapi ini Kotor 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 Karena baru pulang Kerja Oke Mas Bosku Ini harus dicuci Sebenarnya Ini harusnya burunya Disini lagi jaga air Oh Jadi Harus dicuci ya Harus dicuci Benarnya harus dicuci Oh iya Tapi kalau saya Tuh Oke Dan Suhu saat ini Disini adalah Ini Mas Bos Suhu Disini adalah 26 derajat Celcius Pada pukul 5 ya Pukul 5 26 derajat Celcius Oke Nanti ini kita perbandingkan dengan yang ada di tempat kalian Jam 5 sore pada tanggal berapa ini Pak ya 14 14 Februari 26 derajat Jadi mungkin bisa kita adopsi juga Kondisi kandangnya seperti apa itu sangat pengaruh sekali Mas ya 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 Tingkat keberhasilannya juga sangat baik Di atasnya itu gimana Mas Di atasnya ini baru siapan-siapan belum siap Tapi Gitu Itu Itu Oh gitu Hmm Oh ya Ya Oke 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 Pemelihat penanganan burung yang betiranya ngeram itu gimana Mas Penanganannya Biasa sih cuma ngecek makan itu aja Oh Pakannya ngecek-ngecek ya Ya Kalau yang lagi ngeram biasanya lebih bersih daripada yang Lagi loloh atau lagi Siapan itu biasanya lebih bersih Soalnya cuma Ngeram Turun Bang kotoran makan ngeram lagi Kalau yang lagi siapan kan ada yang nyebek koran ada yang Habis kotorannya habis bekas Ya Oke Kotornya Lebih kotor kalau yang Anu ya Iya Lebih kotor yang ngeram paling kayak gini Ya Ya Oke Lebih bersih lah Lebih bersih dibandingkan lebih loloh Karena asupan makannya dimakan lebih Lebih banyak kalau yang loloh ya Iya Oke itu yang untuk yang ngeram Jadi Eh Dihindarkan guncangan juga Mas Sebenarnya nggak Guncangan yang terlaluan Ya Mungkin bisa jatuh gitu ya Ya Sudah Sudah Hahaha Di korekannya nggak bisa itu Hahaha Ya karena pecah ya Oke Jadi ini Goyangan Sedikit sebenarnya nggak masalah ya Nggak ada masalah Selama Kalau Terut-terutusan ya Masalah Ya Paling Pas waktu ini aja Ganti ke orang itu nggak masalah Oke Paling ganti ke orang itu Kalau Kalau yang lagi ini Ini Angga malah kadang Sampai 45 hari baru saya Ganti ke orangnya Supaya dia nyaman ya Iya Kita terganggu itu Oke itu penanganan dari betina yang Ngeram Pernah Oke Yang lagi loloh ini Pagi loloh gimana Dua hari sekali kalau yang lagi loloh ini Oh Dua hari sudah kotor sekali Oh itu anaknya itu masih ya Iya Umur berapa itu Ini umurnya 21 hari Jadi perawatannya harus di Dua hari sekali Ganti ya Ganti Kesehatan kalau ya Ganti korangnya dua hari sekali Oke Makanannya Makanannya untuk yang loloh Untuk yang loloh Biasanya ada komplit Agak jagung Agak sayur agak telur Seperti biasanya Belum sempat Soalnya baru pulang Baru pulang aja Berusaha kasih ya Oke Berusaha kasih Karena memang Kesibukan kerja Baru sempat pulang gitu ya Oke Untuk yang anakan sudah Terus ngomong-ngomong mas Punya pejantan berapa sih mas Pejantannya agak berapa 12 lebih Sudah lima belasan Sudah lima belasan Oke ada lima belas Pejantan ya mas bos Dari segala Segala jenis Ini kita lihat disini Banyak sekali ya Berderet-deret Disini ya Ini Mas Fikram ini Selain Selain untuk Breeding Juga dia juga untuk bermain Di luar mas bos Untuk mencari Saudara Mencari saudara Mencari saudara Menunjukkan jati diri Oke Jati diri seorang lelaki itu Kalau burunya sudah bisa Apa mas ya Prestasi Suatu kebanggaan tersendiri gitu mas ya Oke Oke Untuk pejantannya wajib dikrodong mas Kalau pejantan Enggak harus sih Enggak harus ya Kalau punya jari Dikrodong semua kan Kalau Ya saya Yang di dalam ini masih Wadong misalnya belum sempat buka Oke Ya kalau yang diri warna Di luar sana Dikrodong semua ya Sudah semua Punya apa sih mas Pejantannya mas Kalau sekarang ini yang Buat pejantan resminya Ya Cuma BB BB terus Fokus di satu Pejantan Satu seri Oke Fokus satu seri Pejantannya itu Perawatannya makanannya beda Pejantan Sama Jadi Oh Sama Gak dipindahkan Mas bedanya Kalau Pejantannya paling Kalau saya gak berani Ngasih telur tiap hari Sekali kegemukan Pusing Ya Jadi saya kasih telur Puyuh itu paling Dua hari sekali Terus sekali ya Harus habis jantan ya Dan jemur yang Tidak berhenti pasti Harus teratur jemurnya Untuk jantan Untuk menjaga kondisinya Itu maksudnya Kondisinya Oke Dan di depan kita disitu Ada Anakan Nah ini mas Kita review mas Ini Ini anakannya gimana ceritanya ini mas Berapa hari itu Ini Dua puluh Tiga hari ini Dua puluh Tiga hari ini Kenapa kok diambil dulu Diambil dulu Soalnya biar Pertama biar Betina Produksi lebih cepat Ya Yang kedua Sebenarnya Kalau alasan Paling utama ini Saya ambil Soalnya betina Kurang Kurang bagus Dalam Tidak ditandai dengan Bekas pakannya Mas ya Ketika ngelolok Ketika ngelolok Berkurangnya Gak begitu banyak Ketika ngelolok Biasanya kan disediakan Jagung sama telur Nanti kan kelihatan Jagung dimakan atau tidak Telur Dimakan atau tidak Kalau tidak dimakan Berarti itu betinanya Kurang bagus Oke Tadi sudah dijelaskan Tepikram Bahrain Jadi untuk perawatan Mulai dari kebersihan Makanan Dari perawatan Mungkin setiap Setiap Kondisi betina Mungkin yang baru Mau disiapkan Yang Bertelur Yang Lolok Dan sebagainya Itu harus Harus memiliki Kita harus mempelajari Karakternya Iya Karakternya Oke mas Ilmu seperti ini Mungkin kalau jadinya sendiri Itu Diperoleh dari apa Instan atau pengalaman Gimana Pengalaman Pengalaman Gak ada ilmu yang instan Tidak ada Cuma itu Indomie sama Kondisi yang instan Oke Teman-teman Jadi Teman-teman Yang Sudah mengalami kegalauan Dalam peternak Misalkan Dalam hal apapun Penjodohan Dalam hal mungkin Telur zonk Itu Ya Teman-teman Dan harus berjalan Dan banyak sekali Di channel Terhirwa ini Teman-teman yang Sudah berhasil Membredingkan Kenapa sih masalah Kenapa masalah Oke Ini perawatan simple Dari mas Dari mas Fikram Mungkin Kalau ada Teman-teman yang cari bahan Bisa mas Bahan apa dulu ini Bahan pejantan mungkin Bahan pejantan mungkin Bahan pejantan Tidak ada Kalau disini Bahannya paling Bahan itu Tidak jual Bahan pau Tidak jual Tidak jual Tidak jual Tidak jual Oh Pejantan yang siap Gantan Paut Anakkan dari Silangan dari Ya Pak Sementara ini Baru seri BB Terus ya Silangannya dari Hah Bikin seri FBB FBB Oh jadi FBB FBB Dan ringnya adalah MQM Ya Pumain Pumain bukan Bukan satu keluarga oh iya F Ipah 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 nanti kalau keluargananya kedua gimana? nanti nanti gue ini kok aduh ala saya gak perlu masuk ya oke, singkat pak untuk mas Wiklam ini gimana pak? untuk tenaga lari selamanya oke, jadi mas Wiklam itu lima yang karena kenari dia tuh rupanya suka kita dulu sama burung sama kenari lalu dia kembangkan sendiri dan dari kecintaan gurur itu terus dia berpikir bagaimana supaya agar berkembang kenari itu bisa kembang dia nah terus dia tuh peraluan benar-benar juga berarti atas teguhan nanti mas Wiklam ya? ya jadi lihat aja sekarang ini lagi bagus-bagusnya ini mas Wiklam ya lumayan lumayan ya? prospeknya bagus udah bagus ya dan pesat juga ya hahaha oke pesan-pesan mas gimana? pesan-pesan? besok kalau kalau saya inginkan istilahnya untuk bandangan bisa oh bisa ready ya? ready karena pengen sekali materi yang bagus-bagus dari sini ya jadi kita terus dipegang ini udah bunyi ya bunyi ya kayak dia mau menunjukin show-nya gitu luar biasa menunjukkan performnya siap mau dibawa kegantangan oke 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 sementara itu gak ada sementara gak ada oh ya oke tapi itu semuanya udah tercakap bentar lah udah pintar udah pandai bagaimana melihat burunya masing-masing jadi sekali burunya yang lain dengar sama orang lain berbeda tapi pahami dulu karakternya semangatnya gimana kita turutin nanti burung harus menurutin kemauan ya nah apa awalnya kita turutin dulu kembali bisa bisa kita pelajari karakternya karakternya kemauannya burung lalu setelah burungnya harus nulut baru burungnya harus nulut sama kita oke 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 sementara itu dulu liputan kita di tempat masrikram jangan lupa kalau yang silahkan yang mau berhubungan dengan masrikram tentang bahan-bahan yang bisa diadopsi mungkin mau koleksi ring FYN MGM oke terima kasih masrikram atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih pak abang 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 atas apa ceritanya sosok masrikram ini yang langsung menginspirasi untuk teman-teman yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus untuk teman-teman yang didik ya tidak didik oke terima kasih persoalan kita kali ini kita akhini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati